Oke ini adalah hasil pembuatan kompos tanpa menggunakan M4 Yang dulu pernah saya share pada video sebelumnya Untuk tahapan-tahapan apabila pengomposan sudah menginjak usia 40 hari setelah bahan dikompos Selanjutnya kita buka bahan-bahan yang sudah dikompos Kemudian kita keluarkan pupuk komposnya dari dalam polybag yang besar atau plastik sampah yang besar Selanjutnya apabila pupuk kompos sudah dikeluarkan dari wadah penampungan Tahap selanjutnya lakukan pencacahan pupuk kompos Untuk pencacahan bisa dilakukan baik sebelum bahan dimasukkan Atau bisa juga setelah bahan dikomposkan Lakukan pencacahan sampai sekiranya kompos ini agak lembut Sehingga nantinya bagus untuk campuran media tanam Bila tahap pencacahan sudah dilakukan Selanjutnya kita diamkan selama 3 hari baru bisa dicampur dengan media tanah Apabila kompos dalam keadaan basah bisa juga dijemur di bawah terik matahari selama 3 hari Namun apabila dalam keadaan agak kering cukup didiamkan saja atau diangin-anginkan Dan khusus bagi anda yang tidak mau ribet pengomposan bisa juga menggunakan M4 atau bakteri pengurai lainnya Dan untuk anda yang membutuhkan bahan-bahan komplit untuk membuat kompos Silahkan anda cek video saya sebelumnya disini Cek di deskripsi video saya sudah tuliskan tentang bahan-bahan pembuatan kompos yang bagus Kalau yang ini saya hanya menggunakan rumput kering dan rumput basah saja Terima kasih kerana menonton!